Intro Yaitu yang pertama datangnya dari Cianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya teguh dari Cianjur Saya mau bertanya Saya meminjamkan uang untuk modal usaha Atau investasi sebesar 10 juta Dengan ketentuan Orang yang meminjamkan akan diberikan Tiap bulannya laba 300 ribu Itu hukumnya bagaimana Buya Bismillahirrahmanirrahim Meminjamkan duit 10 juta Kemudian yang Meminjamkan berjanji akan memberi Tiap bulannya laba 300 ribu 300 ribu Baik Ini bisa masuk bab riba Tapi bisa masuk dalam transaksi yang salah Jadi kalau begini Kalau utangnya tetap 1 juta 10 juta Utangnya tetap 10 juta Kemudian Setiap bulan dikasih 300 Maka 300 nya itu mutlak riba Tambahannya Jadi saya pinjam duit kepada anda 10 juta Utang 10 juta Nanti saya bayar 10 juta Tidak tahu kapan waktunya Cuman Setiap bulan Saya kasih anda 300 Maka ini adalah 300 nya riba Dan haram menghantarkan generaka Tapi kalau 300 ribu nya itu adalah cicilan utang Ya sah 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 saja Sampai dihitung Berapa kali nanti sampai Sampai hitungannya Kalau sudah 10 juta sudah beres Ini Jadi kalau begitu sah Jadi saya pinjam 10 juta kepadamu Oke terus Ya saya bayar 300 ribu deh per bulan 300 itu sebagai apa? Cicilan utang sah Baik Ada bentuk ketiga Adalah apa? Saya beri keuntungan 300 Dipastikan dia pasti untung Ini orang paling sombong Dulu anda tidak tahu usaha bisnis Sudah kami ingatkan Usaha bisnis Kalau anda menitipkan duit Misalnya 50 juta Anda bisa dapat berapa puluh juta Ini kok kayak lebih hebat dari Allah Memastikan dia pasti untung Tidak boleh begitu Dalam Islam tidak sah yang demikian itu Itu kurang ajar kepada Allah Misalnya apa? Saya, anda Saya bisa Anda invest ke saya 10 juta, 10 juta Setiap bulan saya kasih 1 juta Baik Ini adalah saya mendahului Allah Seolah-olah saya pasti beruntung Saya berhasil Wah hebat Makanya nyungsap orang itu biasanya Dan kenyatanya betul Usaha itu nyungsap Tidak tahu dimana sekarang itu Hah? Tidak boleh seperti itu Anda mendahului Allah Seolah-olah anda lebih hebat dari Allah Yang benar adalah Kalau memang nanti kerjasama Adalah Saya yang Anda yang punya uang Saya mengerjakannya Maka namanya bagi hasilnya Yang dibagi hasilnya Boleh anda 30% dari hasil Boleh Anda menitip Sesuai dengan kesepakatan tentunya Ayo invest ke kami Berapa? 10 juta, 10 juta, 10 juta Oke lah Anda 10 juta dengan saya Anggap saja 10 juta Tidak usah gede-gede 10 juta saya membuat warung deh Terus gimana bagi hasilnya? Bagi hasilnya adalah Dari keuntungan Berapa persen dari keuntungan? Untuk anda 40 Untuk saya 60 Boleh? Untuk anda 30% Bukan angka uangnya Bukan Jadi persenan dari keuntungannya Jadi kalau ada untung besar Anda dapat besar Saya dapat besar Kalau bangkrut Nyungsep Anda rugi modal Saya rugi tenaga Sama-sama dong Tapi tadi yang sombong tadi Setiap bulan Pasti saya kasih 1 juta Waduh Seolah-olah dia kayak Tuhan Saja bisa ngatur Pasti untung Hiliran bangkrut Mau kemana dia? Jadi Tidak dibenarkan Kalau anda Kerjasama Titip uang ke seseorang Langsung Diberi angkanya Tapi tidak begitu Akan tapi Berapa persen dari Untungnya? Boleh 10% dari keuntungan Atau 20% dari keuntungan Itu transaksi yang Yang benar Jadi ada 3 model ya Yang pertama adalah Salah Yang salah Yaitu riba Yang kedua benar Sebagai cicilan utang Yang ketiga adalah Kerjasama yang salah Dan itu mendahulai Allah Dan kurang ajar itu Baik Tidak dibenarkan Yang demikan itu Yang ketiga Allahuaklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!